Ya ini ciri-ciri indukan sapi super Cirinya seperti ini Bangke aneh buntet Bangke aneh buntet Nah seperti ini Terus Bentuk badannya bagus Kakinya juga bagus Oke ya Kemudian kakinya seperti ini bagus Kemudian susunya juga bagus Pentelnya bagus Ini hamil ya Hamil Kisaran Tiga bulanan lebih Hamil Terus untuk Ekonomi Ekonomis Itu sapi yang seperti ini Itu bisa menguntungkan Ya satu sapi Satu tahun Bisa Menghasilkan uang 12 juta Kalau anaknya Laki-laki Satu sapi Anaknya laki-laki Dijual kisaran 12 juta Bahkan kadang lebih Itu kalau satu tahun Beranak Kemudian kalau kita Apa itu Paru Atau kita kerjasama dengan para petani Kita punya modal Itu kita untungnya separuh Tapi kita tidak kesusahan Tidak kerepotan Contohnya kita punya Sapi satu Kita titipkan pada Petani Kemudian Satu tahun Dijual Anaknya Kalau sudah beranak Pakan semuanya dari petani Karena petani itu Sapi itu mudah Dipakani laran Dipakani Kawul Dipakani Limbah dari Pertanian Itu sudah Sudah Jalan ya Jadi seperti ini Ini indukan super Nah Kisaran harga 18 jutaan Seperti ini Tingginya sekitar 100 Berapa 150 150 150 155 150 150 150 150 Tingginya Ini indukan Kalau bahasanya disini Brahman tembus Oke Ini semuanya peranakan alami Bukan hasil dari Sontek Ini semuanya peranakan alami Dan dari Kawin alami Untuk Pengemukan Disini Kenapa alasan Oke ya Nanti keterangan berikutnya Saya jelaskan Kenapa sapi harus dimandikan